hai oke cuy kita lanjut ke game kedua antara bigetron era melawan gpx bus rank definisi ngasih tutar ya sih aduh puh sepuh Hai dan bisa dibilang sudah mulai menyusul posisi di babak standings untuk gpx bus rank tapi ini adalah kesempatan dua hero bigetron era tadi dipakai gpx ya bisa martis sama banteng merah yang dibuat untuk ngebuatnya lebih sustain dan bisa mengembangkan gpx kalau tambahkan juga sininya dikasih lagi lihat 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 uuuh hampir aja bro kayak jadi exp ini sekarang mereka mau coba maju untung ada Agatha kawasan impact membahayakan nyawa dari seorang Vivian Violet wiii damage yang masuk cukup besar namun tidak ada follow-up kembali itu hanya untuk mengusir seorang Vivian saja nevin ya harus ada yang bisa menutupi gangguan dari sana Vivian karena kalau enggak berdipastikan Caramel gagal di arah game-nya martis sangat membuntukkan dan bergantung banget kepada musuh biasa cincel stiker dari gigi dewa ya bisa jadi harusnya untuk di game kali ini dia juga sudah mulai bisa mendominasi di arah lening bersama bantuan yang datang dari Sarantau ampun ampun belum lah masih ada masih potensi menang masih ada potensi menang enak ada kalau bose silian gini jadi kalau misalnya misi dari begitran era jaminan led game udah pasti ada gesef ada yang pakai Cecil ya batalkan niatnya karena akan ada parpel yang hadir David ya kita bakal melihat untuk terkait pertama sementara di meskipun sudah mulai masalah sudah serang karamel dan juga tahu molyna disini lumayan mengganggu dan membuat langsung terseker dan Caramel yang hilang pemegang retribution harus terdiri dari GPS baslek memang masih ada seorang Agatha ya untuk ikan diwis tapi kalau kita ngomongin karena tertol ini kamu yang bisa bakal diamankan oleh seorang tertol bersama ya guys ya sekarang tertolnya kalau ditarik lepas dikit udah nggak bisa guys main pemain dari tariknya dikit banget ya ada bangetnya juga nggak mau ini agak sedikit ragu langsung bumi sementara Fumieko HP bar nya low 50% HP bar tersisa dan rupanya Tartal sudah diinisiasi oleh tim GPX basreng sementara dari tol akan coba untuk dicar dua orang tiba-tiba kena final slice namun tidak ada follow up game match lebih Cini datang dengan maupun Molina Molina blitznya connect Vival berhasil untuk mendapatkan sebuah eliminasi dan tidak ada pertukaran yang imbang walaupun Cini mendapatkan sebuah eliminasi nggak ada yang maju sama sekali dari tim GPX basreng masih coba untuk mencari cara yang tepat untuk menukar itu namun Violet sepertinya harus respect dan sedikit mundur tim match yang dihasilkan masih belum besar dan Violet untuk perlahan Vival berhasil untuk mendapatkan Tato sementara Caramel terkenai Vispin tidak ada pertolongan Caramel pun tumbang tiga poin eliminasi sudah dikantongi oleh tim B ke Tronera move on yang cukup disayangkan ya untuk masuk ke Tronel Fit dalam keadaan Vival masih punya HP Spin iya 36 menit tiga cuy berarti satu menit satu kill ya mereka dapatkan kalau mereka dapatkan eliminasi bahkan sekarang rotasi yang begitu cepat dengan adanya arti mereka bisa langsung melihat keren tol bahkan di mimpik dibawahkan seri keras ya mulai menghantui para pemain dari GPX basreng untuknya di sini ada serang agat ah jadi pressure satu-satunya tetap dari agat ataupun belum terlalu banyak guys ada dari Cecilion apalagi baru menit 4 ya iya yang bisa memberikan sedikit efek sisi gangguan udah setup ada Vivian siap di posisi udah manggil juga lihat setup yang dilakukan oleh pemain pemain dari tim B ke Tronera mereka berempat akan segera menghajar dua pemain dari tim GPX yang ada di bagian top lane sudah disadari Vispin akan make while charge digunakan tapi tau tidak bisa selamat dari kematian Vivian menjadi garda yang paling depan menjadi sandbag memang ada cincau tapi masih bisa dihindari oleh pemain-pemain dari tim B ke Tronera penyerahkan akan kembali dilakukan karena Minion sudah hadir kembali cincau harus mundur Vivian di bagian depan cel sepertinya akan membantu sebentar lagi Flicker digunakan Caramel di estimate di estimate dan digunakan lari mencari target namun rupanya tidak ada target yang kedua bahkan tono pot membori hampir hampir saja mendapatkan nyawa dari Caramel ya inisiasi yang cukup berani dari seorang Caramel tapi saya ingin tadi ada sedikit arah yang gak terlalu tepat ya untungnya still survive mereka akhirnya bisa memecahkan satu buah eliminasi dan tetap harus menjaga kestabilan mereka mengingat perbedaan gold sampai ke angka 3000 di meet yang kelima bukan hal yang bagus ada bumi eko di bagian midline juga yang seperti biasa akan memberikan distraksi kepada Violet understrike udah yang makan oleh Violet mulai hadir begitu juga untuk kedua belah jungler yang harusnya akan segera merapat ke area top lane Bigitronera akan punya sedikit space tambahan juga untuk sisi gold lanernya mengingat cincau gak punya mobilitas yang tinggi dan range yang gak terlalu jauh juga iya ini dari tim Bigitronera di setup yang manis banget dari tim GPX agak susah melakukan pergerakan tapi Violet Violet akan mengincar satu jawa itu mungkin adalah jini namun penjaganya cukup kuat masih ada pasif kita lihat dari bumi eko sudah ada himispin juga dilakukan oleh Vival untuk menyelamatkan satu orang tapi bumi eko terjebak sudah ada bad impact mengenai seorang bumi eko namun tidak lebih dari itu misteri dari Bigitronera itu sulit dipecahkan ya guys ya bagaimana lagi guys sekelas ladies ph aja dulu dibantai cuy walaupun awal-awal kebantai ya yang masih tambahan buat gps plus ring yang menjadi bahaya adalah sekarang Vival sudah mulai mendekat juga karena tertul bersama Vivian yang bisa ngebuka wild charge nantinya damage demi damage marco udah sekarang ketika monniknya hajir Violet bisa langsung tertake down dengan cepat hanya karena cini datang iya aduh jadi kebalik gini posisinya Thal akan coba untuk di in charge ini melakukan zoning out bersama dengan seorang Vivian dari Agatha mungkin flank bisa diupayakan tapi u2 damage nya yang dihasilkan oleh Chell 30% HP bar tadi berkurang dari Agatha dan defense di bagian mid akan diupayakan Chell siap di posisi Thal menunggu momentum namun pemain-pemain dari tim Bigitronera akan segera meruntuhkan turret di bagian mid Caramel upaya terakhir tapi kena Bolina diketahui Agatha akan menjadi target utama pemain merasa turunan kill sudah Davis Pink juga membuat dari tim gps plus ring hancur setupnya 4 pemain masih komplit tanpa dia bertukaran dan Chell yang double kill membuat dari tim Bigitronera dalam keunggulan 3 pemain hilang dan pertukarannya hanya mampu untuk mendapatkan 1 buah auto turret saja dengan adanya Cingcaw yang dikirim ke bagian bawah tapi lagi-lagi hal itu bisa ditukar dengan alter threat di area mid lane jadi kerugiannya jujur besar banget kita lihat dari arah replay nya ya bagaimana posisi dari Serang Vival dan juga Fumieko untuk ngumpulin semua pemain yang ada dari GAPA Ice Baseline dan dengan efek sisi sebanyak itu follow up damage yang dibawakan oleh Bigitronera pun cepet banget gitu terutama dari Serang Cini yang punya area lumayan besar ini udah mulai push push menghepus ya dan untuk saat ini Bigitronera juga kembali lagi menambahkan ceriganya ini malah GP cuma dikasih 1 kill doang guys semua auto turret sudah berhasil dirotakan dan lihat astaga bro game game aduh guys guys combo cincel aja udah bisa membantai gitu ya guys ya Umi Eko Umi seperti biasa satu versi seberbadi hanya untuk mengancam saja sementara 3 pemain dari tim Bigitronera akan berfokus ke bagian bawah dari tim GPX tenang masih ada Agata late game bisa diupayakan tapi wah di tekan terus gini ya kalem nunggu momentum masih ada sang win cloud dan juga bad impact call coba untuk melakukan flank bad impact tadi mengancam sedikit dari seorang Agata masih bisa mundur agro turret mengenai tubuh dari seorang Vival upaya mundur dilakukan karena Lord sudah hadir Nevin ya beda sampai 7.000 lumayan berat sih memang untuk bisa melakukan kontes ke arah Lord ataupun domain ice sudah dimankan oleh violet ya jadi mungkin di momen ini GPS basring harus bisa merelakan Lordnya dan mencari pertukaran lainnya Vivian udah mulai bermain-main di bagian belakang ini yang sih belum akan di belakang tapi lihat tahunnya sudah buat terancar dengan sebuah Tals karat banget cuy untuk ini Minotor ya jadi ada sedikit efek kills tambahan yang membuat Tals bisa selamat dari kematiannya yang keempat Meko udah mega satu buat Thunderball juga dan ini bisa menjadi sinyal tambahan buat wikiterun era bermain lebih agresif lagi final slice yang akan memberikan impact lebih besar untuk momen-momen selanjutnya ketika Lord pun sudah mulai berjalan dari bagian bawah iya selalu ini akan ada pancingan yang dilakuin Caramel terdeteksi posisinya tadi coba untuk mempredik berhasil mengetahui adanya Caramel di bagian rumputan tapi tidak bisa untuk di eliminasi di bagian mid akan ada penyerangan dilakukan oleh tim tim GPX tinggal tiga bersetara doang guys ya tinggal 3 bersetara doang guys ya setelah membawa satu-satunya hero Hydra di tangan dasar Agata tapi nggak boleh terlalu tebal-tabur karena sekarang inisiasnya akan langsung dibuangkan juga oleh seorang Vivalviolet yang sudah mulai hilang dan dengan satu eliminasi mereka langsung bener-bener disenggage karena target Biggaeton era di moment tersebut bukan untuk terlalu memaksakan mereka hanya pengen dapetin sedikit space aja supaya seluruh monster jungle yang dimiliki lagi PSB itu nggak bisa mereka ambil udah ada si Elbert juga makin meleleh nggak sih ini iya tapi tetep nggak ada yang bisa ngincer Agata Agata udah tinggal jaga posisi ini yang berbahaya adalah nanti set up dari game Bigga Tronera kita tahu tadi ada inisiasi konsil play yang dilakukan iya oleh seorang Vivian langsung ngincer ke bagian belakang dan itu terus diwaspadai oleh tim GPX Basreng itemnya pun sudah cukup tapi Agata emang butuh Divine Glaive mungkin ya untuk nambahin lagi ya ya mungkin di menit ke-12 tambah lagi kalau kita ngeliat dari Sarai Xincao karena buildnya agak ke arah fighter ngebeli Thunder Gold di awal membuat dia pun jadinya agak lebih lama dibandingkan Kari biasanya yang biasanya udah punya golden stuff nih di item ketiganya iya maharat butuh butuh take speed butuh take speed ini belum untuk meltdown pemain-pemain dari tim Bigga Tronera kasih poking damage masih nahan di bagian depan sini datang nongkrong ya nongkrong ya nongkrong begitu disiplin dari Caramel Jincao dan juga seorang Talnevin yah dan dari pikiran era pun dua pemainnya langsung dikirim untuk mendapatkan ke arah Lord sementara sisanya akan mencoba untuk menghadapi GPS Basreng dan semudah itu sabar dulu guys untuk bisa menghindarkan bahkan berikutnya yang dapetin Lord yang kedua guys ya pressure yang lebih besar kepada seorang Caramel setengahnya langsung terhilang dan sekarang Violet di Jekau untuk jalan pulangnya masih bisa melarikan diri dan akan menunggu Lord dari bagian bottom lane bedanya udah 10 ribu ditabrak sih bisa asalkan mereka dapetin Agatha duluan nah itu melinda bridge nya langsung digunakan cincau 40 HP bar 40% HP bar tersisa Lord sudah mulai berjalan dari bagian bawah sudah ada sangwit laut juga berserta dengan terbentuk bawanya tubang bro maju pelan-pelan Vivian ada di garis paling depan cincau mencoba untuk mempandu seorang Vivian namun sepertinya masih susah banget Vivian Vivian Coba dihadang dan objektif dari tim Bigitronera mereka akan menghancurkan besturep satu persatu terlebih dulu Nevin next target ada di area mid lane dan besar kemudiannya ini bisa diambil lagi apalagi dengan power seorang ini yang sudah mati lihat kalau Violetnya dan Flicker pun harus dibuka lasaran sini Viva mendapatkan satu Masa itu seorang Tal dan tidak bisa dilepas mereka harus tukar dengan Fumieko masih berhasil melarikan diri lagi-lagi Flicker sudah dibuka Bigitronera kehilangan 3 Flicker tapi GPS Basrank kehilangan 2 pemain penting mereka iya akan diupayakan maju sepertinya dari seorang Fumieko akan melakukan flank ke bagian atas sementara Caramel ada di bagian depan Rameel wah mati guys bang 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 ramel ramel wuih timis bang mati guys gila gila cuy gila cuy Tata Tata Kali Gepex Wasrank win streak neverluse neverluse artinya apa ya pokoknya itu lagi saya nggak pernah kalah sama sekali guys yang paling nyaman bye-bye Shalom